Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bapak pada video kali ini Bapak akan melakukan talkshow atau wawancara salam farmasi salam sehat bagi kita semuanya tujuan dari Bapak mengadakan acara talkshow bersama Bapak adalah pada masa pandemi saat ini belajar mengajar dimulai atau dilakukan secara daring begitu pun juga siswa-siswi seluruh atau semua SMK itu belajar adanya praktikum, kegiatan praktikum jadi praktikum ada yang bisa dilakukan secara offline atau bisa tatap muka maupun praktikum yang notabenya bisa dilakukan secara daring atau lewat rumah makanya Bapak membuat acara yaitu talkshow atau wawancara bersama siswa dari Bapak siswa-siswi dari SMK Kesehatan Bakti Usada Bencana Negara yang telah menyelesaikan tugas praktikum pada mapel farmakognosi khususnya pada bab yang ketiga adalah materi biji atau semen dan penerapan ilmunya adalah praktikum yang Bapak tugaskan kepada siswa yaitu menggunakan biji dari buah salak untuk dijadikan sebuah kopi jadi nanti Bapak akan mencoba mewawancarai mereka terkait dengan pengalaman mereka dan cerita mereka cerita seru mereka terkait dengan praktikum secara daring di rumah terlebih dahulu untuk mengawali video wawancara kali ini dan talkshow kali ini Bapak akan memperkenalkan siswa-siswi dari SMK Kesehatan Bakti Usada salam formasi salam sehat bagi kita semuanya gimana kabar kalian pagi ini mungkin perkenalan dari sini ya awal perkenalkan nama saya Sidi Hotima dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan nama saya Ayur Rpawati dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan nama saya D.P.K. Rahayu dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan saya Husnya Al-Qaeda dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan nama saya Nosta Ayu Granit dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan nama saya Tika Umuharia dari kelas 11 formasi 2 perkenalkan nama saya D.O.V. dari kelas 11 formasi 2 pertanyaan untuk kelompok kalian ya pertanyaannya adalah apakah di lingkungan tempat tinggal kalian ya ada yang membuat atau membuat produk sama persis seperti yang kalian buat saat kemarin praktikum secara daring dari rumah yaitu membuat kopi dari biji salak tersebut mungkin ada perwakilan salah satu kelompok untuk menjawab tidak ada biasanya kalau di lingkungan seringnya membuat kopi asli atau tidak ada yang membuat dari kopi biji salak kemudian pertanyaan untuk kelompok kalian adakah alat atau bahan pada saat proses pembuatan kopi biji salak tersebut pada saat praktikum daring di rumah adakah alat atau bahan yang sulit dicari atau dipersiapkan selama mempersiapkan alat dan bahan tersebut tidak ada karena alat dapat kita temukan di sekitar kita dan bahan juga mudah kita temukan di pasar kemudian pertanyaan selanjutnya untuk kelompok kalian langkah sulit apa pada tahap apa kalian merasa dirasa sulit pada proses pembuatan biji salak tersebut kami dalam proses pengalisan biji karena kami menggunakan proses tradisional bukan menggunakan proses modern atau pemesinan di dalam proses penumbuhan kita mengalami kendala yang terjadi salah sepertinya yaitu biji yang masih keras untuk pertanyaan selanjutnya bagi kelompok kalian berapa lama proses pengerjaannya pada saat pembuatan biji salak tersebut untuk dijadikan kopi proses pembuatan kopi biji salak sendiri terjadi selama kurang lebih 3 jam dari proses pengerjaan sampai penyajian pertanyaan yang selanjutnya itu terkait dengan proses awal sampai dengan akhir pembuatan kopi biji salak tidak akan bapak pertanyakan nanti pemirsa yang melihat tayangan di channel youtube SMK kesehatan nanti bisa mengunduh atau membuka channel tersebut dan menontonnya dari proses awal sampai dengan akhir nanti bisa pemirsa atau yang melihat tayangan ini nanti bisa memulainya langkah awal sampai dengan akhir selanjutnya jika ada yang mau membeli atau yang memesan produk yang telah kalian buat ya karena ini produknya sudah sudah jadi kalian nantinya mau rencana untuk menjualnya ya atau tidak atau nanti semisalkan mau dijual itu kisaran harga berapa per bungkusnya jika ada yang membeli kopi biji salak kami menjualnya seharga Rp25.000 per bungkus dengan berat 300 gram pertanyaan selanjutnya untuk kelompok kalian ya berapa modal awal dari proses pembuatan kopi biji salak sampai dengan akhir berapa modal yang kalian persiapkan modal yang kami persiapkan Rp7.000 Rp6.000 untuk membeli salak dan Rp1.000 untuk membuat level produk kemudian terkait dengan karena ini video nanti tayang di Youtube gitu ya jadi nanti banyak yang menonton apa saja saran dan pesan kalian nanti jika ada orang yang melihat dan menonton channel Youtube SMK Kesehatan Pak Diyusada ingin mempraktikan atau membuat kopi biji salak tersebut seperti kalian buat saran 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 dari kelompok kami apabila ada orang yang ingin membuat produk kami sebaiknya dilakukan pada musim panas karena pada musim hujan sulit untuk proses pengeringan dan jika dibuat pada musim hujan sebaiknya proses pengeringannya dilakukan melalui mesin atau oven kemudian apa harapan dan keinginan kalian kalian kan kemarin sudah membuat produk yang inovatif dan kreatif tentang biji salak dijadikan kopi dan baik manfaatnya untuk kesehatan tubuh dan harapan kalian nanti ke depannya produk ini dan keinginan kalian apa keinginan kalian ke depannya harapan dari kelompok kami kopi biji salak ini bisa dipasarkan di pasar global dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak sekian video wawancara atau talk show bersama bapak bersama siswa-siswi di SMK Kesehatan Bakti Usada yang telah berinovasi dan kreatif membuat biji salak dijadikan minuman kopi yang sudah diketahui manfaat dan kesehatannya bagi tubuh kita dengan modal yang sangat terjangkau bisa dikatakan murah tapi khasiat dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh itu banyak khasiatnya jadi nanti bisa kalian terapkan yang menonton channel youtube ini dan tayangan ini dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kegeliruan dalam membuat video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati